Jokoisme melanggar ideologi Pancasila Prihandoyokuswanto Pancasila sebagai ideologi negara tidak bisa diganti dengan isme apapun termasuk Jokoisme Mengganti Pancasila sebagai ideologi negara dengan Jokoisme adalah pelanggaran berat konstitusi Sebab presiden disumpah untuk menjalankan Pancasila bukan membuat Jokoisme untuk mengganti ketata negaraan Ini jelas pelanggaran berat Sekarang zaman di mana negara menjalankan praktek liberalisme dan kapitalisme Negara ditafsirkan ada yang merasa paling Pancasilais Dan begitu mudah menstigma Islam sebagai Islam radikal Islam khilafah, musuh Pancasila Keadaan seperti ini membuat pusat studi rumah Pancasila menjadi prihatin Sebab mereka tidak paham betul Pancasila itu apa Kalau kita menyitir teori Karl Marx bahwa negara itu sekadar satu organisasi kekuasaan dari satu kelas yang berkuasa Sementara Lenin komunis mengatakan sebagaimana orang pernah bertanya kepadanya apa negara itu Lenin menjawab, negara adalah pentung Di dalam cara berpikir kaum Marxis memang negara adalah satu pentung Organisasi kekuasaan bisa dipakai untuk mementung ke luar Dapat dipakai untuk mementung ke dalam Jadi praktek negara adalah pentung Bisa kita rasakan akhir-akhir ini dalam penyelesaian berbagai kasus agraria Kasus rempang, kasus Kalimantan Kasus tanah yang berkaitan dengan stempel proyek strategis nasional Menggunakan aparat untuk merebutnya dari rakyat Bagaimana dengan Soekarno dan Indonesia tentang negara? Kata Soekarno untuk menyelamatkan Republik Indonesia digambarkan dengan cara populer Ia menggambar wadah agar bangsa Indonesia mengerti bahwa wadah inilah yang harus dijaga jangan sampai retak Wadah ini bisa selamat tidak retak jikalau wadah didasarkan di atas dasar yang gunamakan Pancasila Wadah dibuat daripada elemen-elemen yang tersusun dari Pancasila Misal gelas terbuat dari gelas, jangkir terbuat dari porselen, keranjang terbuat dari anyaman bambu, periuk terbuat dari tanah, belanga terbuat dari tanah atau tembaga Oleh karena itu, aku masih yakin baiknya Pancasila sebagai dasar negara Ini wadah bisa diisi dan memang wadah ini telah terisi masyarakat Masyarakat ini yang harus diisi Orang Islam, isilah masyarakat ini dengan Islam Orang Kristen, masukkanlah ke Kristenan di dalam masyarakat ini PNI yang berdasar di atas marhaisme, istilah masyarakat ini dengan marhaisme Dengan satu masyarakat yang berdasar dengan marhaisme Masyarakatnya yang harus diisi PNI tetaplah kepada azaz marhaisme Dan PNI boleh berkata justru karena berazaz marhaisme PNI mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Tetapi jangan berkata PNI berdasarkan Pancasila Sebab jika lo dikatakan Pancasila adalah ideologi satu partai Lalu partai-partai lain tidak mau Oleh karena itu, aku ulangi lagi Pancasila adalah dasar negara Dan harus kita pertahankan sebagai dasar negara Jika kita tidak mau mengalami bahaya besar terpecahnya negara Itu kata Bung Karno Munculnya jokoisme oleh PSI adalah bentuk partai ini Tidak mengerti apa negara Indonesia berdasarkan Pancasila Dan ini sangat berbahaya bisa menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia Jika PSI menggunakan jokoisme Tentu kelompok lain juga boleh menggunakan isme-isme yang lain Misal, kenapa ribut ketika ada yang mengusung halifaisme Mengapa semua kelojotan sementara ada yang membuat jokoisme kita diam Bahkan PDIP sebagai partai yang menaungi petugas partai tidak bergeming Padahal jelas, negara ini berideologi Pancasila Tidak boleh ada isme atau ideologi lain Saudara-saudara, tempoh hari saya menggambarkan dengan tamzin lain Ini wadah diisi air Engkau mau apa? Airnya diisi dengan warna apa? Warna hijau? Ya isilah dengan hijau air Airnya yang harus diisi Bukan wadahnya Wadahnya biar tetap berdasarkan Pancasila Tetap terbuat dari elemen Pancasila Sebab bila mana tidak Maka wadahnya retak Kalau retak bocor Bisakah kita mengisikan air di dalam beker yang retak? Tidak Karena itu kita harus jaga Jangan sampai wadah ini retak Rupanya pengusung RUUHIP, RUUBPIP tidak memahami Pancasila Sehingga Pancasila ditarik ke ideologi Semua rakyat mau diideologikan Pancasila Padahal Pancasila itu wadah Bisa berisi syariah Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik Ini lebih parah dari zaman asas tunggal Pancasila zaman Orde Baru Sebab BPIP bisa menjadi alat pukul bagi siapa saja yang tidak berideologi Pancasila Sebagai arah bangsa Kita harus bersatu mengembalikan keharmonisan bangsa yang mengalami Islam phobia Akibat salah kaprah memahami Pancasila Munculnya Jokowisme adalah bentuk pemecah belah bangsa Indonesia Hanya dengan Pancasila Bangsa ini bisa bersatu di wadah negara Republik Indonesia Terima kasih telah menonton!